Intro Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana channel Nah teman-teman, hari ini aku mau kasih tau nih Tentang apa sih sebenarnya jurnal itu Apalagi buat kalian yang jurusan akutansi Pasti kalian mungkin menemukan kata-kata jurnal Nah dengan kalian menonton video ini Kalian akan tau nih teman-teman, apa sih jurnal Dan seperti apa sih maksud dari jurnal itu sendiri Nah teman-teman, aku akan kasih tau dulu nih dikit Tentang akutansi itu ya Akutansi itu sebenarnya apa sih Ini lebih kepada sebuah proses mengidentifikasi Mengukur dan juga melaporkan informasi ekonomi Untuk memungkinkan adanya penilaian teman-teman Dan juga keputusan yang jelas dan tegas Bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut ya Nah teman-teman, aku juga mau ingetin ke kalian nih Buat kalian yang suka video ini Bisa di like, komen, dan juga subscribe-nya Oke aku langsung mulai aja ya teman-teman Enjoy Sebelum aku ke jurnal itu apa Aku akan kasih tau dulu nih teman-teman Transaksi itu sendiri tuh artinya apa sih Jadi transaksi itu adalah suatu perubahan Yang menyangkut ketiga unsur pokok nih teman-teman Dalam persamaan akutansi Apa aja itu Kalian wajib tau ya persamaan akutansi itu aktifa sama dengan hutang ditambah modal Oke aset sama dengan liabilities ditambah equity teman-teman Gitu ini wajib banget untuk kalian harus tahu Harus paham, harus mengerti ya Nah untuk jurnal itu sendiri apa? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi Ingat ya berkaitan tentang transaksi Seperti yang tadi aku udah jelasin ke kalian Transaksi itu apa? Nah transaksi yang dilakukan secara kronologis ya teman-teman Jadi kronologis ini tuh maksudnya apa sih sih? Ini lebih kepada berdasarkan dari urutan waktunya Waktu terjadinya Misalkan Jadi pada saat itu pembelian pada tanggal 2 Januari Terus setelah ada pembelian Dia masuk ke dalam bagian gudang Nah setelah dari gudang Dia ada yang melakukan transaksi penjualan di tanggal 10 Januari Nah itu semuanya harus di jurnal Mulai dari pada saat kamu beli Terus pada saat kamu menyimpannya Dan pada saat kamu mau menjualnya Dan sampai di titik ke konsumernya teman-teman Saat udah terjadinya sebuah transaksi itu Nah ini harus banget semuanya dirangkum di dalam jurnal ya teman-teman Dengan menunjukkan apa lagi? Dengan menunjukkan rekening yang di debit dan juga di kredit Dalam jurnal itu harus ada yang di debit dan juga di kredit Dan harus ada nominal-nominalnya teman-teman ya Setiap tempatnya atau pos-posnya Nah contoh teman-teman Di debitnya 5 ribu Di kreditnya itu harus 5 ribu teman-teman Harus seimbang Jangan sampai yang di debitnya 5 ribu Yang di kreditnya cuma 2 ribu atau 3 ribu Nah itu salah teman-teman Itu udah pasti jurnal kalian salah Karena jurnal itu harus seimbang Debit dan juga kreditnya itu wajib banget sama Oke teman-teman Nah aku juga bakal jelasin ke kalian tentang ayat jurnal penyesuaian Atau yang biasa disebut sebagai adjusting journal entry Ini apa? Ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan Jadi kayak tadi aku bilang debit dan kreditnya kan harus sama Tapi kalau beda gimana sih? Nah ada jurnal penyesuaian Nah ngapain? Ini lebih kepada menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo Menjadi yang saldo yang sebenarnya Karena saldo sebenarnya debit dan kredit harus sama Gitu teman-teman Yang terjadi sampai di akhir periode akuntansi Nah selanjutnya adalah jurnal penutup teman-teman Atau closing entry ya Ini apa sebenarnya? Ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun Untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara Nah rekening sementara itu apa sih? Rekening sementara itu adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode aja Kalau akhir tahun kan berarti di Desember ya teman-teman Tapi kalau dalam satu periode bisa satu bulan, bisa satu kuartal Gitu Nah meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi Nah tujuan jurnal penutup itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu lebih kepada untuk menutup saldo-saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang ada pada akhir periodenya ya Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian kembali Atau jurnal pembalik nih teman-teman Reversing entries Nah ini apa? Ini adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun Untuk menyesuaikan nih teman-teman AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode Nah selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang akan datang ya teman-teman Disini tujuannya dibuat jurnal pembalik itu untuk apa sih? Untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkuta teman-teman Pada tahun berikutnya ya Ingat ya Pada tahun berikutnya Pada dasarnya nih ada dua macam nih teman-teman Jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik Yaitu apa? Yang pertama adalah biaya yang masih harus dibayar Lalu yang kedua adalah pendapatan masih harus diterima ya teman-teman Selanjutnya adalah jurnal penjualan atau sales journal Nah ini apa? Yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat Tentunya penjualan barang ya teman-teman Dari dagang dengan syarat kredit Yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan Jadi berkaitan banget tentang tagihan-tagihan teman-teman Jurnal pembelian atau purchasing journal Ini adalah lebih kepada yang digunakan Untuk mencatat pembelian barang dagang Dengan syarat kredit Kalau yang tadinya berhubungan dengan yang namanya berkaitan penjualannya Ini lebih berkaitan tentang pembeliannya teman-teman Nah syarat kredit yakni pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasok Serta pembelian kredit selain barang dagangnya juga ya teman-teman Yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas atau cash received journal Nah ini adalah jurnal khusus yang digunakan Untuk mencatat seluruh penerimaan kas Baik itu debitur, bunga, sewa, penjualan tunai dan juga lain-lainnya Nah jurnal pengeluaran kas Cash disbursement journal Ini lebih kepada jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas Baik itu untuk membayar hutang kepada pemasok, gaji pegawai Ataupun pembelian tunai dan lain-lainnya Teman-teman thank you ya yang udah nonton video ini Jangan lupa ya teman-teman di like, komen dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh teman-teman Thank you Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax